Pesan yang ketiga adalah Naum alal witer Tidur Didahuli dengan witer Dalam riwayat yang lain Wa an la anama illa alal witer Dan saya tidak tidur Kecuali saya sudah Melaksanakan solat witer Ini pesan Dari Nabi SAW kepada Abu Hurair RA Kalau anda melihat Pesan ini kelihatannya tidak terlalu istimewa Padahal disampaikan oleh Nabi SAW kepada orang yang istimewa Abu Hurair RA Dan kepada Berapa sahabat-sahabatnya Artinya Maksud kita tidak terlalu istimewa Bukan ibadah yang paling afdal Kan kalau puasa yang paling afdal Puasa apa? Puasa Dawud Atau Solat Tuhan Beliau tidak mengatakan 8 rakat konsisten Lalu kalau solat lain Beliau tidak mengatakan 11 rakat Tapi beliau mengatakan Bahkan Witir sebelum tidur Padahal Yang afdalnya apa? Setelah tidur Dalam hadis muslim dikatakan Siapa yang khawatir Tidak bisa bangun di akhir malam Maka witirnya di awal malam Siapa yang merasa Bisa bangun di akhir malam Maka tunda Solat lainnya Solat witirnya Itu di akhir malam Karena Solat di akhir malam Disaksikan oleh para malaikat Artinya malaikat Petugas Malam Dan petugas Pagi Itu telah berkumpul Menyaksikan Solat di akhir malam Wa dalika afdal Itu lebih afdal Jadi Solat witir di awal malam Bukan afdal Tapi kenapa Tiga ini justru yang Dipesankan oleh Nabi SAW Kepada Abu Hr'a Ini menunjukkan Itu tadi Bahwa ibadah Walaupun kelihatannya Bukan yang afdal Tapi dikerjakan secara konsisten Itu lebih afdal Daripada Kadang kita kerjakan Lalu lebih banyak kita Tinggalkan Maka Naum ala al-witir Tapi siapa yang bisa Konsisten Dia setiap malamnya Solat witir Di akhir malam Konsisten juga Maka insyaAllah Itu lebih baik Tapi ini yang dilakukan Oleh Abu Hr'a Darillahu ta'ala anfu Persoalannya adalah Kenapa seorang Abu Hr'a Darillahu anfu Dipesankan dengan Yang seperti ini Bukankah beliau Seorang ahli ibadah Sebagian ulama kita Mengatakan Abdul Haq Mengatakan Dalam al-lumaat Bahwa Di antara hikmahnya Karena Abu Hr'a Darillahu anfu Ini Seorang yang Sangat konsisten Dan konsentrasi Dalam menuntut ilmu Beliau Menghabiskan waktunya Untuk menuntut ilmu Mencatat Hadith Menghafal hadith Dan melihatkan hadith Karena itu Untuk orang yang Seperti ini Kadang Kadar ibadahnya Itu Ibadah yang paling Menonjol pada beliau Adalah ilmunya Tapi Tidak boleh juga Seorang penuntut ilmu Tidak ada sama sekali Bagian dari ibadah Kepada Allah Maka dia diberikan Pesan Untuk Punya tetap Bagian dari ibadah Kepada Allah Walaupun tidak sebanyak Dengan orang-orang Yang mungkin Ahli ibadah Yang dari sisi ilmu Mungkin tidak terlalu Menonjol Beliau ini Begadangnya Adalah untuk ilmu Maka Beberapa waktu Malamnya Pun tetap perlu Dikhususkan Untuk Ibadah Jadi ini Di antara Alasan Kan itu Bagi seorang penuntut ilmu Jika malam kita Kita isi dengan Begadang Untuk ilmu Dengan catatan Ilmu Jangan antum Ngaku-ngaku Saya ini penuntut ilmu Maka tidak Mengapa saya begadang Tapi setelah dilihat Begadangnya Bukan begadang dengan ilmu Tapi dengan yang lainnya Waliyadubillah Siapa yang begadang Kerana ilmu Maka silahkan Itu satu kebaikan InsyaAllah Tapi berikan juga Sisa Bagian Dari waktu Antum Di malam hari Pendekatan diri Kepada Allah Dengan ibadah-ibadah sunnah Karena seorang penuntut ilmu Sangat butuh Untuk dekat dengan Allah SWT